Oke, semuanya semuanya ke cerita saya, Vita Jimaka. Ini hari saya di 3 pantai. Ini ada 3 pantai. So, di kesempatan ini saya nak tunjukkan korang, maksudnya dekat pantai-pantai ini ada pokok ketapang, memang banyak pokok ketapang di pantai, tahu je dekat pantai memang ada, jarang tak ada. Jadi kita akan tunjukkan korang, ada pokok ketapang, apa-apa yang tak kenal lagi pokok ketapang itu, tak boleh tengok. Haa, ni dia kawan-kawan, pokok ketapang. Ni daun ketapang. Haa, daun dia ada, mesti ada pokok dia kan. Haa, ni pokok ni, ni daun dia, daun ketapang. Haa, tapi daun ketapang ni, tak kering lah, nampak dia basah. Dia tak ada bunyi kering-kering. Haa, dia kalau kering, dia ada macam bunyi rangup. Haa, ni pokok ni daun ketapang ni. Haa, kalau korang nak cari daun ketapang, siapa-siapa yang duduk berhampiran dengan pantai tu, bolehlah kutip daun ketapang di sini. Sebab daun ketapang dekat, haa, dekat pantai ni memang baik. Dia lebih baik daripada daun ketapang yang berada di kampung-kampung ataupun di bandar kan. Haa, ni daun ketapang lagi. Daun ketapang. Daun ketapang. Cuma pokok dia, kita tak nampak lagi. Haa, ni macam pokok apa namanya ni? Macam pokok Christmas ni kan? Haa, ni, ni pokok ketapang. Haa, dia tinggi kan, pokok ketapang ni. Nanti kita pergi lagi dekat. Ok, jom kita pergi lagi dekat. Di mana rupa pokok ketapang. Haa, ni, ni pun pokok ketapang tapi dia muda lagi. Haa, ni pokok ketapang ni, ni daun ketapang lah. Dia muda lagi. Haa, ni dia warna hijau lagi lah. So, yang ni kita tulis pakai. Kalau boleh korang jangan cair yang macam ni tau. Cik terus jangan kering ni terus. Korang nak kering kena lambat. Daun ketapang ni, daun ketapang ni bagus untuk ikan. Ikan laga. Ni daun ketapang. Untuk menjaga kesihatan dan membuatkan ikan tu jadi aktif. Dan satu lagi dia boleh mencepatkan proses kenaikan tu. Warna ikan tu. Benda-benda naik. Masa, ok, ni. Yang ni pokok ketapang. Haa, pokok ketapang dia memang besar-besar. So, kalau korang duduk dekat perhampiran dengan pantai. Macam saya ni, ni memang ada kelebihan lah. Sebab, daun ketapang ni daripada pokok ketapang pantai ni, asyat dia lebih baik daripada pokok ketapang yang berada di jauh daripada pantai. Wah, angin sangat kuat sekali. Angin sangat kuat sekali ni. Seronok anak-anak saya main bayang-bayang apa? Bayang pasir. Angin ni tahun baru. Cuti kan, jadi saya bawa anak-anak saya pergi diadah. Kerja lagi saya nak pergi mancing pula, kat tasik. Ikan ikan juga eh. Tapi anak bini jangan lupa. Manilah dia pokok ketapang. Semoga korang nampak eh, jenis rupa pokok ni. Ada owner macam ni lah, daun dia. Kalau korang jelas, korang boleh cari dekat Google lah. So, korang search dia pokok ketapang. Nanti dia akan tunjukkan pokok ketapang. Tapi ni penila penampakan pokok ketapang secara live. Memang ramai eh. Orang pergi pokok redah hari ni. Hari ni hari public holiday. So, tapi orang berjudi. Ada dua orang Melaka pun datang sini. Untuk berjudi. So, harap video ni bermanfaat untuk korang. Siapa yang belum kenal lagi pokok ketapang macam mana. Daun ketapang macam mana. Macam gitu lah dia. Rupa pokok ketapang dengan daun ketapang. So, jangan lupa like, share, komen dan subscribe macam mana-macam mana. InsyaAllah saya akan buat lagi video video lebih menarik lagi. Untuk korang tonton ni. Assalamualaikum. So. 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 So.